Sebuah video menjadi viral di media sosial, usai menunjukkan seorang konsumen yang marah kepada kasir sebuah minimarket Alfamart. Kasir itu dituduh melakukan kecurangan saat melakukan transaksi pembelian sebuah barang. Dalam video tersebut, konsumen menceritakan pengalaman anaknya yang membeli baby cream di minimarket di pasar Labuan Pandeglang, Banten. Anaknya membawa uang selembar Rp50.000 dan mengembalikan uang sebesar Rp30.000. tanpa disertai struk pembelian. Setelah melakukan pengecekan di aplikasi Alphagift, terungkap bahwa harga baby cream sedang mengalami potongan harga dari Rp20.000 menjadi Rp15.000. Konsumen curiga bahwa oknum kasir sengaja mengurangi Rp5.000 dari transaksi tersebut. Dengan menyadari ketidakjujuran yang dilakukan oleh oknum kasir tersebut, konsumen kemudian mengunjungi gerai tersebut untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Video itu pun menjadi viral, salah satunya diunggah ulang oleh akun atundercover.it. Dalam unggahan video tersebut, konsumen menekankan bahwa meskipun jumlah uang yang diperkirakan diambil tidak signifikan, namun yang lebih penting adalah prinsip kejujuran dalam bertransaksi.